Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Bang Lubis Official Yaitu sebuah channel yang membahas seputar tips, tutorial, serta ulasan tentang teknologi Pada video kali ini, saya akan berbagi sedikit tutorial Yaitu bagaimana cara mengupload video berdurasi panjang ke aplikasi Facebook Ini terutama bagi kamu mungkin yang suka edit video Kemudian ketika kamu ingin upload ke Facebook Namun ketika kamu mau upload di Facebook itu dibatasi hanya sampai 16 detik saja Terus bagaimana caranya Bang? Agar bisa video kita itu semuanya full real secara penuh bisa di upload ke aplikasi Facebook Simak terus videonya, jangan di skip agar kamu bisa paham dan mengerti Dan jangan lupa bagi kamu yang baru mampir di channel ini Jangan lupa subscribe channel kita ini dan bunyikan tanda loncengnya Agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Bang Lubis Official Oke, langsung saja masuk kepada langkah tutorialnya Jadi disini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu Sebuah video yang sudah saya posting di aplikasi Facebook Dimana disini berdurasi 3 menit 7 detik Oke, ini Jadi bagaimana caranya agar bisa video ini terupload full Pada video ini akan saya bahas secara detail dan singkat Jadi kalau kamu mungkin mau upload video berdurasi panjang kepada aplikasi Facebook Lebih dari 3 menit, 5 menit, bahkan mungkin sampai 1 jam Itu kalau kamu langsung masuk ke aplikasi Facebook Lite Itu akan terpotong Seperti contoh ini saya buat disini Kita buat yang 3 menit ini Maka itu akan terpotong hasilnya 30 detik pertama Jadi jika kamu upload seperti ini Video kamu itu memang akan terupload Namun video itu akan terupload hanya berdurasi 30 detik saja Jadi bagaimana caranya Agar video itu full terupload Kalau video kamu mungkin berdurasi 5 menit Akan tetap 5 menit terupload Caranya adalah Kamu masuk kepada aplikasi Google Chrome Kemudian disini kita tambah tab baru Kemudian di bagian penelusuran di Google Chrome ini Kita ketikkan yaitu Facebook Oke Kemudian kita ambil yang bagian atas Kita klik Maka kita akan diarahkan ke aplikasi Facebook kita sendiri Bagi kamu mungkin yang belum login Ke aplikasi Facebook melalui Google Chrome Maka disitu nanti kamu akan diminta Untuk login terlebih dahulu Ke aplikasi Facebook kamu Jadi bagi kamu yang sudah login Nanti akan terhubung langsung seperti saya ini Oke Setelah tampilannya seperti ini Kita klik yang bagian ada tanda panah merah Di pojok kanan atas Kemudian kita ambil yang bagian situs desktop Saya ulang lagi Kita ambil titik tiga yang ada di pojok kanan atas Kita klik yang bagian situs desktop Oke sudah paham Oke Kemudian disini Kita perbesar Disini Ada tiga pilihan menu yang diada di bawah Apa yang anda pikirkan Yaitu yang pertama Video siaran langsung Foto video Dan yang sampingnya Perasaan dan aktivitas Kita klik yang bagian foto dan video Kemudian Kita coba perkecil Oke Kemudian kita klik yang bagian Tambahkan foto atau video Maka kita akan diarahkan ke file manager Yang ada di handphone kita Kemudian kita cari video yang akan kita upload Jadi tadi saya mau upload ini Yang berdurasi tiga menit tujuh detik Kita klik videonya Kemudian kita klik yang bagian Selesai Maka secara otomatis Dia akan mengupload video yang kita upload ini Dia akan memprolesnya Coba kita perbesar Biar nampak Oke Setelah video ini terupload Di Facebook Dan prosesnya sudah selesai Kita klik yang bagian berwarna biru Di pojok bawah Yang bertuliskan Kirim Kita klik bagian kirim Kita tunggu beberapa saat Sampai video ini diproses Sampai selesai Oke Kita coba refresh dulu Maka setelah pengaplutan selesai Maka setelah pengaplutan selesai melalui Google Chrome Kita keluar Kemudian kita buka aplikasi Facebook Lite Kemudian kita ambil yang garis tiga di pojok kanan atas Kita klik yang bagian profile Maka disini kita refresh Di sini akan muncul Videonya Oke ini karena anda masih dalam proses ini Makanya belum muncul di branda langsung Jadi kalau kamu nanti sudah ikuti seperti caranya saya buat ini Oke ini sudah muncul di sini Nampaknya Masih error ini Karena kendala jaringan Ya ini Sudah muncul Videonya Coba kita buka Apakah betul memang dia berdurasi tiga menit Ya betul ini Ini durasinya tiga menit Lima detik Jadi begitulah caranya Agar kamu bisa mengupload video Ke Facebook berdurasi panjang Baik itu durasi tiga menit, lima menit Bahkan mungkin sampai satu jam Itu bisa kamu upload full Ke aplikasi Facebook Oke mungkin Itu saja video pada kali ini Semoga bermanfaat Dan bisa kamu aplikasikan di aplikasi Facebook kamu Dan jangan lupa Dukung channel kita ini Dengan subscribe channel kita ini Dan bunyikan tanda loncengnya Agar kamu selalu dapat update video terbaru Dari channel Bang Lubis Oficial Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.